Eril Ario Ristanto Dardak, adik dari Bupati Terenggalik Emil Dardak, dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis Siang. Keluarga almarhum mengaku sudah ikhlas dengan kepergian Eril. Di tengah suasana duka, jenazah almarhum Eril Ario Ristanto Dardak, adik Bupati Terenggalik Emil Dardak, diturunkan ke liang lahat. Kepergian Eril yang mendadak meninggalkan duka bagi keluarga, kerabat dan teman kampus almarhum. Terkait penyebab kematian, kakak kandung almarhum, yang juga suami artis Arumi Bahshin ini mengatakan, menolak otopsi. Pihak keluarga sudah ikhlas dengan kepergian almarhum. Ya, Anda bayangin gimana kalau haps di duka, di belek gitu, kita sudah ikhlas. Kita ikhlas bahwa memang ini Allah memandikan. Tadi saya memandikan sendiri, saya melihat sendiri. Bahwa tadi si pihak ustad yang bantu memandikan, kalau di daerah kita sebutnya modin, itu juga, menatakan kalau ini jantung, karena yang ini hanya dari sini ke atas. Sebelumnya, Eril Dardak ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Bandung, Jawa Barat pada Rabu Siang. Diruga penyebab kematian korban akibat serangan jantung. Sementara itu, dalam olah tempat kejadian perkara, petugas Pores Sabas Bandung tidak menemukan adanya tindak kekerasan pada tubuh korban. Selain mendapati tabung gas helium dan gas freon di dalam kamar, polisi juga mendalami temuan plastik yang tersambung selang yang menutup seluruh bagian kepala dan wajah korban. Sementara ada tabung gas yang bertulisan HE, kemudian ini gas tertentu, kemudian juga ada selang, kemudian juga ada tabung freon dan juga ada TV dalam keadaan menyala di mana di situ ada salah satu program yang nanti juga kita akan dalami. Semenjak kuliah di Bandung, almarhum Eril Dardak menyewa sebuah kamar kos untuk ditinggali. Polisi masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab meninggalnya caleg DPR RI termuda dari Partai Amanat Nasional ini. Tim Liputan Trans setuju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.